Pelatih IBK Altos Kim Ho Chul menyesal datangkan Le Soe Yong, usai dipermalukan oleh Pink Spider dengan skor 3-0. Tim Voli Putri Pink Spider berhasil melanjutkan tren positif mereka di putaran pertama Liga Voli Korea 2024-2025. Tim yang belum terkalahkan ini berhasil mengemaskan kemenangan pelak atas IBK Altos dalam laga tandang dengan skor 3-0, 26-24, 25-22, 25-22 di Indoor Gimnasium pada Sabtu 2 November 2024. Dari pertandingan tersebut, IBK Altos harus menelan pil pahit dalam laga kandang dan tidak dapat melanjutkan tren positif yang didapat saat menghadapi Red Spark. Dimana IBK Altos menaklukkan Red Spark dengan skor 3-2 saat bertandang ke Chung Mo Gimnasium Dajion, Rabu 30 Oktober 2024 lalu. Hasil tersebut memberikan satu kekalahan bagi Red Spark yang sebelumnya berhasil mengamankan dua kemenangan beruntun. Namun usai ganas saat bertemu Red Spark, IBK Altos kini harus kembali kalah telak dari Pink Spider. Pada set pertama, IBK Altos dan Pink Spider menyajikan persaingan yang begitu sengit dan ketat di awal laga. Tetapi Pink Spider dengan formasi tim yang solid berhasil mendapatkan dua poin keunggulan dan memimpin dengan kerudukan 5-3 atas IBK Altos. Tak bertahan lama, IBK Altos melakukan pengejaran dengan dua poin beruntung yang dapatkan dan menyerat persaingan berimbang di angka 5 sama. Selanjutnya, kedua tim saling berbalas poin dengan persaingan yang tangguh. Hingga pertengahan set pertama, IBK Altos tunggu tipis satu poin dari Pink Spider. Victoria Danca tampil gemilang dan mencetak poin melalui serangan cepat. Tetapi Pink Spider dengan pemain kunci Kim Jongkok menunjukkan penampilan konsistensinya dan mengejar IBK Altos dengan di penghujung set pertama. Face akhir pun penuh ketegangan dengan kedudukan yang sama kuat dengan, hingga Deus 24 sama. Di titik akhir set pertama, Pink Spider berhasil mengamankan dua poin beruntung dan menutup laga dengan poin akhir 26-24 serta unggul 1-0 atas IBK Altos. Memasuki set kedua, Pink Spider langsung mengganas di awal laga dengan perunggulan 4 poin atas IBK Altos. Kendati demikian, IBK Altos berupaya menemukan kembali ritme permainan dan melakukan pengejaran. Selisih poin antar kedua tim pun semakin mendekat dan memepat keunggulan Pink Spider dengan poin 15-17. Namun Pink Spider yang tak ingin lengah langsung melebarkan dominasi dan memimpin dengan kedudukan 11-7. Kim Yongkong CS yang ian memanas membawa Pink Spider konsisten menjaga keunggulan hingga pertengahan set kedua dengan 16-11. Dominasi terus berlanjut di tengah perlawanan IBK Altos yang mencoba untuk mengejar. Tetapi upaya untuk membalikan keadaan tampaknya tak mudah bagi IBK Altos. Dimana Pink Spider dengan pemain asingnya Tutkuburke terus mendapatkan poin tambahan. Hingga penghujung set kedua, Pink Spider semakin tak terbendung mendapatkan poin keunggulan dan mencapai set poin terlebih dahulu. Dengan begitu, Pink Spider berhasil mengamankan set kedua dengan poin kemenangan 25-22 dan unggul 2-0 atas IBK Altos. Pada set ketiga, IBK Altos mengusung kebangkitan lewat torehan poin keunggulan 4-2 atas Pink Spider. Namun Pink Spider yang ingin segera menuntaskan laga tak lengah dan mendapatkan 2 poin beruntun serta menyeret persaingan berimbang 4 sama. Tetapi IBK Altos dengan ambisi yang kuat berupaya keras mendapatkan poin keunggulan dan berhasil mendominasi jalannya pertandingan. Hingga pertengahan set ketiga, IBK Altos konsisten mempertahankan keunggulan. Namun Pink Spider berhasil menyeret persaingan kembali sengit 16 sama. Berbalik unggul, Pink Spider memperkuat blok dan mencetak poin memasuki penghujung set ketiga. Pink Spider berhasil menikung dan memimpin dengan selisih poin yang ketat lewat kedudukan 2-1-20. Pertahanan yang kokoh membawa Pink Spider mencapai set poin terlebih dahulu. Dan set ketiga berhasil dituntaskan Pink Spider dengan poin akhir 2-5-2-2 dan menang 3-0 atas IBK Altos di putaran pertama Liga Free Korea 2024-2025. Terima kasih telah menonton!